Kanti-kanti Kusnindar, anggota DPRD Partai Nasdem menjadi dewan pendistributor dalam suap APBD Jambi tahun 2017. Bahkan duit suap sempat kurang Rp800 juta untuk praksipan dan 4 dewan lainnya. Anggota DPRD Provinsi Jambi Kusnindar mengakui, dirinya yang mendistribusikan duit ketopalu untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Haliko diakui Kusnindar ketika menjadi saksi sidang lanjutan duit ketopalu dengan Tadakwo Supriyono. Ketika ditanyakan Jaksa KPK, Kusnindar membenarkanlah membagikan duit ketopalu untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Satu duit ketopalu diberikan di antara bulan Januari sampai Maret tahun lalu. Dijelaskan Kusnindar, Teknis penyerahan duit ketopalu dilakukannya secara bertahap dan tidak sekaligus. Bahkan anggota DPRD dari Partai Nasdeniko menyebut, Jata duit ketop tahun lalu ada kekurangan sejumlah Rp800 juta. Jika untuk jata 4 orang dari praksipan dan 4 anggota DPRD lainnya. Bahkan atas kekurangan Niko, Kusnindar juga mengakui sempat menanyakan langsung kepada Gubernur Jambi Zuni Zola. Ketika itu Zola meminta Kusnindar mengkoordinasikan kepada KADIS PU. Tim Liputan, JAK TV melaporkan.